Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Gropari ini kita berada di Desa Jeblok kecamatan Talun Kabupaten Betitar Jawa Timur Indonesia ini ada unit kolte tuwek lor ya kolte lama ini terjadi stater enggak mau lor staternya enggak mau cuman ceklek ceklek aja nah ternyata stater kontaknya munyar ilur lho ternyata kontaknya munyar terus ini nanti akan kita lepas aja lor nah yaitu ngelih lor ini kilopora roh nombor sinduhi Omen dipancar budal ngepeh ini kemarin itu sudah kejadian kebakar temen-temen ya nah ini seharusnya akan diperbaiki lor ya ngosok ini datang undang bengkel jangan kebacut wong wong ini inilah yata lor kabelnya lo muter-muter ini kalau terjadi konslet wuk menelurin lor lor cepet terbakar ini kayak gini biasanya terjadinya konslet itu semacam ini temen-temen ya mengabaikan hal-hal sepilih semacam ini lagi malaka beli Udo ini wih keopong ini nanti akan kita rapikan lor nanti akan kita rapikan semua ya Oh iya kuyung ini lor kok wani-wani padahal ini setrum lor Strum itu enggak bisa bersahabat lor enggak umum enggak umum peh motor tua yang nanti jahatnya le kobong nubie ini belum lama lor ya terjadi kebakar ini cuma tapi cuman kabelnya jalur yang habis ya ini sudah kita perbaiki ternyata sekarang sudah semacam ini lagi memang kontaknya munyar lor nah lor serawat ini lor ini perayao kemeng sing dandani kayak gini pomo browsing ini Google no yo ndak enak simetul lor kabel tuak-tuak motor tuak-tuak ini ini staternya berat lor cuman ceklak-ceklak aja nyoba aja ini kita cek kita curiga kita pada anunya lor nah ini lor poh langsung aja kita prate ini sebenarnya disini ada tulisannya lor di bagian belakang kontak ini ya ini jalur ke alas tater jalur ke arah engine jalur dari agi agi ini ada sendiri-sendiri lor ini coba aja kita cek lor kita cari yang stater atau engine Hai nah kita mulur ada tulisannya kecil temen-temen ya IG ST ACC itu ada lor jadi nanti kalau mau ngasih tape atau lampu itu ke ACC lor ya yang ada tulisannya ACC kalau IG engine mungkin itu arahnya ke koel ke mana-mana lor terus kalau ada tulisannya ST itu untuk stater terus kalau ada tulisannya apa ini lor ya di itu anulur yang dari agi ya plusnya agi Oke kita kita sambungkan dulu lor ya ini plusnya agi kita pakai kabel nah baru kita cari kita cunyuk-cunyukkan lor nah kalau iki itu biasanya kontrol-kontrolnya nyala nah kilur iki lor seru tenan lor iki lor mesti ada yang bermasalah ini temen-temen ya kabel sampai mengukul-kontrol yang ini ya peh 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 ya Allah ya Allah ngomong-ngomong ini telur lor biasa leh biasanya kalau garapani ruwet semacam ini temen-temen ya biasanya orangnya juga ruwet ini hehehe rowet semerawut nah kita cari gini aja kelihatan lor nah ini untuk yang stater ini tetap dari plusnya agi temen-temen ya kabelnya jadi kita langsung ambil kabel langsung untuk plusnya agi agar lebih gampang dalam mencari jalur oke temen-temen ini staternya nyoba kita cek ya staternya nyoba kita cek ini langsung dari selenoid temen-temen ya kita langsungkan ke plusnya agi kabel besar ini plusnya agi lor ya ternyata cuman ceklak-ceklek aja lor ternyata cuman ceklak-ceklek aja ini lor lor ini kita tempel-tempelkan jalur agi jalur plusnya agi ini temen-temen ya kabel besar terus yang kita tempelkan kabel selenoid yang kabel kecil kabel kecil itu langsung dari kontak temen-temen ya tadi kita potong kita langsungkan ke kabel besar ini ternyata cuma ceklak-ceklek aja klak-klak-klak naik kelihatannya staternya kecil temen-temen ya nyoba kita cek lor akinya ya kabel kita cek lor wala jukil lor jukil lor instrumenya kaya separuh kaya 6,4 lor lor ini jukil lor masuk ati lor lor yang gak ngerti lor lor yang terbacet kemanjana nih udah mau montar lor oke teman-teman ini akhirnya sudah kita charge kita cek nah ini baru normal teman-teman ya padahal ini tadi malam kita ambil itu 13,5 volt tapi sekarang tinggal 12,8 berarti akhirnya memang sudah sudah tua juga ini lor koyok dan untuk starternya ini langsung kita tambahkan relay teman-teman ya untuk relay kita membaca dari komponennya lor biar enggak salah ya biar lebih mudah kita membaca dari komponen relainya aja untuk kabel relay ini lor ya yang ini yang ada serabutnya ini ini dari plusnya aki kita ambilkan strum dari plusnya aki terus melewati platina nah gilir ya terus melewati platina platina kita arahkan ke selenoidnya starter nah gini gilir ini arahnya ke platina ya kabelnya yang bawah ini ini arahnya ke selenoid starter terus untuk lagi lor yang ada pernya ini ini bukan bodi lor ini masa ya kabelnya untuk masa terus yang ini ini dari kontak lor yang yang gulungan ya maksudnya dirilai yang ada gulungannya ini ini langsung dari kontak nah kabelnya ada di bawahnya lor lagi lor ya ini dari plusnya aki nah kita ambilkan dari sana lor kabel besar terus ini ke selenoid jadi setelah melewati platina baru ke selenoid lor ya selenoid starter setelah melewati platina baru yang ada pernya ini ini badannya lor bodinya ini ke masa kita nah kita taruh ke situ aja lor ke starter aja untuk masanya biar lebih kuat terus yang ada bodinya ini dari kontak yang ada gulungannya maksudnya temen-temen ya ini kabel langsung dari kontak jadi kita memberi tahu membagi membaginya caranya semacam itu lor karena kita ini cuma lulusan SDN lor jadi langsung pancang mobile itu tadi ada anu lor helikopter liwat jadi suaranya semacam itu ya nah ini lor helikopternya ternyata nih buri kuih lor hehehe hehehe